Halo guys, jumpa lagi bersama Emoji, Indo Mobile Gaming. Untuk episode kali ini, aku mau bikin video terbaru tentang hero fighter yang baru rilis di advanced servernya. Maaf untuk kali ini terlat karena tadi ada kesibukan dan baru ada kesempatan untuk buka di main mobile legendnya. Nah, untuk hero kali ini namanya Min Sitar ya. Nah, ini Min Sitar ini tipenya itu Fighter, Courageous Warrior. Nah, untuk skillnya kita langsung aja ya, cek ya. Jadi, untuk skill pasifnya itu All United ya. Jadi, Min Sitar itu memberikan inspirasi ke seluruh tim. Jadi, ketika anggota tim itu membunuh musuh hero, dia akan mendapatkan gold tambahan 60 ya. Jadi, ketika teman kalian membunuh, kalian itu akan dapat bonus juga 60 gold ya. Nah, ketika kalian membunuh, semua tim juga akan mendapatkan bonus gold 15 ya. Jadi, ini mirip Nana ya, tapi menurutku Nana lebih enak karena Nana setiap 10 detik pasti dapat ya. Jadi, setiap 1 menit pasti dapat 60 gold ya. Nah, untuk skill satunya itu Spear of Glory ya. Jadi, ini Min Sitar menusukkan ke depan tombaknya dengan menimbulkan damage itu 175 physical damage ya. Ke semua musuh yang ada di sekitarnya ya. Ketika menarik kembali tombaknya, dia juga akan menarik musuh ke dirinya ya. Jadi, mirip kayak skillnya Franco ya. Ini menimbulkan damage tambahan juga dan kemudian membuat mereka itu terdorong ke belakangnya. Setelah itu, akan meningkatkan 30% attack speed selama 2 detik ya. Jadi, ini skill bagus juga ya. Ada buff-nya, ada CC-nya, ada AOE-nya ya. Nah, untuk skill keduanya itu namanya Shield Assault ya. Jadi, Min Sitar membangkitkan kekuatan dari Taming Emasnya untuk mendapatkan perlindungan perisai sebanyak 200 dan juga meningkatkan 30% kecepatan larinya ya. Setelah itu, dia akan meluncurkan kekuatan dari Taming Emasnya, perisai emas ke depan dan juga ini akan meledak ketika mengenai musuh ya. Jadi, menimbulkan damage 230 physical damage ke seluruh musuh di area ya. Dan musuh pertama yang terkena ini akan kena stun 1 detik ya. Sedangkan musuh-musuh yang lainnya akan terdorong ke belakang atau knockback. Ini cooldown-nya lumayan bagus, 7 detik dan damage-nya itu juga bagus ya. Oke, untuk ultinya ini ya, namanya King Skulling ya. Nah, Min Sitar itu mengumpulkan kekuatannya dan berlari ke depan. Kemudian memanggil 4 ini ya, 4 penjaga istana yang kemudian ini akan membuat ini formasi dan bertarung bersamanya ya. Jadi, setiap kali Royal Gird ini menimbulkan damage, ini akan membuat Min Sitar meningkatkan physical attack-nya ya. Jadi, dan juga physical dan magical defense ya, 30, 50 physical attack dan 30 armor dan resisten ya. Musuh yang ada di sekitar area ini akan berkurang kecepatan geraknya dan nggak bisa menggunakan skill bring-nya. Dan juga Royal Gird ini nggak bisa gerak ya, tapi mereka bisa menyerang ya. Itu untuk skill ultinya dan cooldown-nya itu lumayan lama, 40 detik. Tapi, bonusnya itu attack bonus dan defense-nya itu bagus ya. Kita langsung aja ya, tes-tesnya itu kalau aku sukanya lawan ini dulu ya, AI ya. Karena, supaya nggak rebutan hero dan lebih cepat ya. Kalau lawan klasik, nunggu orangnya itu kadang lama ya. Nah, kita pilih fighter mana ya. Ini hero-nya mirip... Mirip hero Indonesia, apa ya. Bajunya kayak orang Indonesia ya. Kerajaan-kerajaan dulu itu. Kita pakai... Kayaknya ya. Ini aku ngetes aja ya. Jadi skill-nya pun ngacak ya. Minsitar. Namanya itu terdengar seperti nama-nama orang India kayaknya ya. India apa? Dari kerajaan kuno di Indonesia ya. Hindu-Buddha ya. Mungkin ya. Kalau dilihat dari skill-skill-nya ini sebenarnya mirip kayak sebagai tank ya. Perannya ya, role-nya. Tapi... Tapi di sini ini ya. Tertulis sebagai fighter-nya. Jadi kita lihat aja ya nanti. 5 second till the enemy reaches the battlefield. Jadi skill 1-nya menusupkan tombaknya. Ini pakenya mana ya. Jadi kalian... Harus jaga-jaga mana ya. Nih, liat nih. Ini skill 1-nya. Doom. Doom. Mirip kayak Leomort ya. They're all dead. Senjatanya tombak juga. Mirip. Take another step. And you'll regret it. Skill 2-nya ngapain ini? Hmm, oke. Kalau temen kita mau bunuh, kita juga dapet duit ya. Itu. Lihat uangnya langsung dapet 700-nya. Jadi skill 2-nya itu stone ya. Kita beli ini ya. Jungle. Skill 2-nya itu stone kayak gitu ya. Stone untuk yang pertama. Sedangkan yang lainnya akan terdorong ke belakangnya. Jadi CC ya. Ini masuknya. Dan damage-nya lumayan cukup ya. Selain itu juga memberikan perisa ya. Nah, kita coba test ulti-nya ya. Lihat tuh. Dapet shield-nya. Ini pernah update nih. Tunggu. Lihat tuh. Ulti-nya ya. Jadi memanggil. Wow. Ini ulti-nya keren banget. Mirip kayaknya ini ya. Ini ya stun ya. Kimonyet kerasakti itu. Bayangannya ada empat. Ini manggulnya. Kita coba ya lawan yang lebih banyak. Di atas ini. Lawan Martis. Pake sepatu ini. Pake sepatu ini. Traitor. Hahaha. Mereka semua mati. ya tuh sakit ya oh lihat tuh gak bisa lari ya oke skill 2 nya itu nambah timingnya lumayan banyak ya ini nambah timingnya tuh tuh 300 nah itu ditarik tuh kayak mirip run ko malah lebih bagus ya skill 1 nya itu gila ya coba yang di atas ini lihat ya kita tarik yang mana nih tuh mati tarik yaitu gila ya sakit ini padahal aku itemnya belum banyak loh skill 1 nya itu mirip kayak franko narik ya nariknya pakai tembak tuh gila ya uh mana ini kenapa wow ini hero bakalan keren ya lebih lebih sakit daripada franko ini skill 1 nya nah ini nah ini aku gitu Kita tarik si Odette ya Kena deh Wow kita tarikin ini martis ya Aduh nggak nunggu mana ya Kayaknya manapun habis An ally has been slain Legendary Yaitu menurutku ini hero skill satunya yang sangat keren ya Coba bisa narik minion dia Nggak bisa narik minion ya Cuman bisa buat narik hero Kalau Franco kan bisa buat narik minion ya Jadi Nih lihat nih Tuh Jadi ini cuman bisa buat narik minion Tapi tetep ya sakit banget Pakai item apa ya Ini Nggak bisa buat narik Krip Aku beli ini aja ya Critical ya Aku cuman bikin Sampai 10 menit aja ya Videonya ya Karena ini cuman ngetes Jadi Kalau menurutku skillnya yang Skill satunya itu yang paling sakit ya Dan goldnya itu sangat mudah ya Ini pake hero ini Dapet goldnya itu cepet banget tuh Kayak gitu Mudah banget buat ngebunuh Kita coba lagi ya Martisnya ini Oh dead martis Martis Oh nggak kena Larinya kenceng tuh Kita coba narik ini ya Oh kok nggak kena ya Gila ya Sakit Damagenya itu Meskipun cuman lawan AI Nah tapi Skill satunya itu Yang paling sakit Nah ini masanya Kita selesaikan aja nih ya Oh Ini martis Menceng terus Lihat tuh Damagenya itu Skill ultinya Culdownya itu Setelah level up Nggak gitu Jelek ya Culdownya cuman 28 detik Mana lagi Mana lagi nih Ini udah tuh Akhirnya mati juga ya Yaitu untuk hero baru kali ini Namanya Mini start Ya Min sitar ya Min sitar Itu hero ini Hero yang paling menurutku Fighter Yang mirip tank Karena skill satunya itu Mirip Franco Dan skill ultinya itu Memberikan Ini ya Perlindungan Dan juga Skill ultinya itu Damagenya sakit banget 500 Physical damage Terus kemudian Ketika sedang di area tersebut Min sitar ini Dapat damage tambahan Nah kita lihat nih ya Tarik Tuh Lihat tuh Gila ya Jadi Skillnya itu Skillnya itu Sakit banget Nih kita Lawan 3 pun Nggak masalah Kalau menurutku nih Hero bakalan Sangat bagus nih Buat narik musuh Mana sih itu Martis Kalau kalian pakai skill ulti Musuh nggak bisa ngebring ya Jadi Aduh Ini Pintar juga Tarik tena kau Tarik menang Oke guys Itu udah selesai ya Jadi Menurutku ini Hero wajib kalian beli ya Jangan lupa Untuk Like Dan Comment Video ini Dan subscribe Channel ini ya Kalau kalian ada Saran Atau kesan Atau pengen request Silahkan di komen aja ya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam Bye Bye